Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Kasiris Maramat Like Apa kabar teman-teman semua Pada konten video kali ini Saya akan mengajak rekan-rekan semua Membicarakan tentang rekomendasi Aki untuk Gijang kita Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Mobil saya kebetulan Akinya sudah harus ganti Memang karena terakhir saya membeli Aki itu tahun 2017 Sehingga estimasinya sudah Menyentuh 4 tahun Artinya saya anggap memang Sudah waktunya ganti Sehingga Untuk tahun 2021 ini Saya harus mengeluarkan sekian budget untuk membeli Aki Nah kita akan membahas tentang rekomendasi Aki yang pas untuk Gijang seri Jadi teman-teman Pada sebelumnya Mobil saya menggunakan Aki Yuasa Pavekta 60 Amper Namun untuk pembelian Kali ini saya mempercayakan Pada merek GS dengan Tipe yang hybrid Perlu diketahui bahwa GS itu ada yang GS premium atau GS biasa Yang masih basah Benar-benar masih basah Ada yang GS kering Dan GS hybrid Nah perlu diketahui Untuk zaman sekarang itu Ada 3 jenis Aki Yang umum digunakan Yaitu yang pertama itu Basah Atau kebanyakan untuk merek-merek Seperti Inku Seperti MF NS dan sebagainya Itu basah Itu namanya premium Seri premium Biasa GS juga premium Inku premium Itu yang murni basah Kemudian yang kedua Ada kering Nah kering itu banyak sekali Ada merek-merek Seperti RCA Nagoya Dan lain sebagainya GS juga ada yang kering Terus yang terbaru Itu ada seri hybrid Nah hybrid ini Menurut penunturan Teman-teman saya Yang memang Ada yang penjual Aki Dan berkompeten di Dunia Aki Menyebutkan bahwa Hybrid ini persilangan Antara Prinsip kerja Aki kering Dan aki basah Sehingga Untuk hybrid ini Kita sudah Sedikit Low maintenance Atau perawatannya itu Tidak se-repot Kalau aki basah Kita harus cek Seberapa Indikator Air akinya itu Sudah seberapa Kalau air basah Aki basah kan Harus Kita rajin melihat itu Untuk merawat Kesehatan aki Kalau untuk hybrid ini Kita Sedikit Dimudahkan Untuk tidak begitu Apa ya Tidak begitu Ribet untuk Melihat air aki Namun juga Kita tidak boleh terlena Harus tetap Memperhatikan Kondisi aki Namun tidak Seripet kalau basah Berbeda dengan yang kering Kalau yang kering itu Memang sudah Zero maintenance Atau tanpa perawatan Saya mendapatkan Aki ini Di harga Rp800.000 Tukar tambah Namun itu memang Saya rasa Harga Cuma harga teman ya Berhubung yang punya Tokus Perpat itu Memang sudah Rekanan Jadi untuk harga Rp800.000 Rp800.000 Dengan seri hybrid Dan ampere Yang saya naikkan Dari yang pertama 60 ampere Ini saya beli yang 65 Itu saya mendapatkan Harga yang benar-benar Kompetitif Atau benar-benar Di harga bawah pasar Kalau beli aki ini Tanpa tukar tambah Itu sekitar Rp1.000.000 Nah ini memang Saya beli yang kemarin Pake Yosapavikta Itu 60 ampere Sekarang saya naikkan Ke 65 ampere Itu ada tulisannya NS NS 70 12V 65 ampere Nah untuk Dimensi ukurannya Antara yang 60 Dengan 65 Itu sama saja Dimensi ukurannya Sehingga tidak masalah Pada posisi penempatan Di cup mesin Yang jadi Harus diperhatikan Itu adalah Alternator Jadi alternator Teman-teman Kalau ingin upgrade aki Disesuai dengan Kebutuhan mobil Kalau untuk audio Dan sebagainya Saya sarankan Dengan ampere yang besar Namun juga harus Memperhatikan Dinamo Dinamo alternator Harus lebih besar Daripada ampere aki Saya sudah memakai Kemarin di video konten sebelumnya Memakai ampere aki Yang 80 ampere Sehingga untuk Men-supply 65 ampere Masih cukup kuat Karena memang Kalau pengisiannya Itu jauh lebih kecil Daripada aki Itu tidak bagus Nanti akinya akan kalah Karena Dia Chargernya Tidak low Atau tidak full Sehingga tidak ngisi Itu teman-teman Yang perlu diperhatikan Jadi untuk seri Kalau orinya Dari pabrik Aki itu Mulai dari Yang 55 ampere Itu masih Pakai Sistem ketot Itu biasanya 55 ampere Akinya Tapi karena kebutuhan Mobil kita Misal modif Pakai audio Pakai lampu-lampu Yang sekarang memang Sudah dibuat 90 per 100 yang besar Itu kita sarankan Harus menaikkan aki Dari 55 ke 60 Atau ke 65 Itu jauh lebih proporsional Dan mungkin nanti Ampernya yang besar Bisa membuat Final lampu Atau perangkat audio Lainnya itu Menjadi lebih baik lagi Nah kenapa Kok saya menjatuhkan Merke GS Karena memang Saya Tipe orang yang percaya Bahwa harga itu Tidak menipu Semuanya tergantung harga Saya tidak terpengaruh Dengan yang namanya Promo Garansi Dan sebagainya Benar-benar Ini bukan beli merk Saya juga tidak Mendapatkan Endorsement Dari merk apapun Tapi memang Karena fakta Di lapangan Merk-merk seperti ini Dengan harga yang Sedikit lebih mahal Itu memiliki kualitas Yang memang bagus Selain itu Hal yang perlu diperhatikan Juga untuk Kesehatan aki Itu kurang lebih Ada 4 faktor Yang pertama Adalah Kesehatan Dari Jaringan listrik Mobil kita Kalau mobil kita itu Banyak sekali Rangkaian yang Konsleting Itu nanti akan Memperpendek umur aki Konsleting yang Tanpa fuse Misalkan kita Menambah lampu Variasi Atau klakson Atau apapun itu Yang tidak standar pabrik Itu meningkatkan resiko Untuk umur aki Menjadi lebih pendek Yang kedua Adalah Masalah Tentang Ini Merk Dari merk itu Memang kalau tidak berkualitas Memang Lifetimenya Bakalan lebih pendek Daripada Yang seharusnya Bagi saya 2 tahun itu adalah Usia yang Sudah Sudah Apa ya Maksimal dari aki produk Zaman sekarang Beda dari produk Zaman dahulu Yang memang kualitasnya Jauh lebih baik Menurut saya 2 tahun itu Kalau selebihnya Masih bisa dipakai Itu adalah bonus Dan yang ketiga Adalah faktor Input Strom Atau alternator Kalau pengecasan Di nampak Pengecasannya Itu bermasalah Atau Lemah Otomatis Ini kakinya Juga Juga Akan Cepat rusak Intinya Yang pertama Masalah Ponslet Yang kedua Itu masalah Merk Yang ketiga Masalah Pengisian Atau teknis Yang keempat Adalah Tentang Kebutuhan Strom di mobil Artinya Semakin banyak Modifikasi di mobil Itu menggunakan Arus yang besar Otomatis Nanti Lifetimenya Juga menurun Misalkan Audio TV Misalkan Penambahan Juga Seperti Water Heater Dan sebagainya Yang untuk Misalkan Teman-teman Punya Mobil Yang basic Camper Van Itu Untuk Mengangkat Inverter Dan sebagainya Itu Pasti Akan Berpengaruh Terhadap Lifetime Aki Jadi Itu tadi Ada Empat Faktor Yang menurut Saya Menyebabkan Berpengaruh Terhadap Lifetime Aki Yang pertama Consleting Tentang Wiring Kabel Kedua Merk Jadi memang Merk-merk Harga Tidak Faktor Jarang Dipakai Dan sebagainya Itu Juga Berpengaruh Atau Mungkin Lingkungan Dengan Cuaca Yang Ekstrim Itu Menurut Saya Pengaruh Juga Tempatnya Parkir Itu Lembab Sering Kehujanan Dan sebagainya Jadi Saya Akan Coba Aplikasikan Ini Secara Ukuran Dengan Yang 60 Amper Ukurannya Sama Kita Masukkan Ke Mobil Langsung Nanti Kita Coba Untuk Kita Coba Untuk Stator Bagaimana Pengalamannya Untuk Menggunakan Aki Baru Ini Kita Pasang Langsung Saja Kita Unboxing Kita Unboxing Terlebih dahulu Biar Teman-teman Tidak Penasaran Di Dalam Isinya Apa Aja Oke Ada Spon Dan Di Dalam Kita Mendapatkan Sebuah Surat Disini Tentera GS Hybrid Untuk Pemakaian Ada Cara Petunjuk Pemakaian Ini Kita Baca Satu-satu Aki Anda Sudah Bermuatan Penuh Low Maintenance Yang Mudah Perawatannya Karena Penambahan Air Aki Kering Nah Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Yang Hybrid Ini Persilangan Antara Teknologi Dari Bukan Teknologi Menurut Saya Tidak Teknologinya Persilangan Antara Jenis Yang Kering Sama Yang Basah Ini Penambahan Air Aki Kering Kemudian Untuk Tiga Mengetahui Kondisi Aki Silahkan Lihat Stiker Kondisi Aki Nah Ini Umum Di Merk Apapun Ada Tapi Menurut Saya Tidak Akurat Ada Yang Warna Biru Putih Dan Sebagainya Terus Untuk Yang Keempat Mempermudah Pemindahan Ada Tangkainya Kelima Pastikan Cairan Berada Di Garis Upper Level Dan Lower Nah Ini Yang Juga Poin Penting Teman Teman Harus Memperhatikan Meskipun Bagaimanapun Yang Namanya Aki Dibilang Low Maintenance Atau Keluarkan Dari Post Oke Nah Ini Teman Teman Disini Saya Beli Tanggal 9 April Ini Ada Indikator Untuk Melihat Kondisi Aki Tapi Kita Tidak Bisa Patukan Disini Ini Stiker Biasa Dan Ini Bener Bener GS Kita Untuk Memastikan Saya Akan Cek Dengan Multitester Dulu Karena Yang Namanya Disimpan Ditokokan Kita Tidak Tahu Ini Sudah Berapa Lama Ditoko Dan Voltasenya Berapa Perlu Kita Charge Dulu Atau Enggak Oke Teman Teman Disini Saya Sudah Menyiapkan Multitester Kita Arahkan Ke V Atau Volt Ini Indikasi Angka 20 Artinya Radius Penilaianya Itu Di Sekitar 20 Volt Kita Lihat Berapa Voltasenya Jangan Sampai Terbalik Disini Menunjukkan Voltase Pada Aki Ini Di 12,5 Artinya Siap Dipasang Ya Kalau Di Bawah 12 Otomasi Teman Teman Harus Ngecas Dulu Oke Kita Tinggal Langsung Pasang Kita Lihat Nanti Bagaimana Kondisi Untuk Ngecas Dan Nanti Kita Lihat Posisi Pengisian Ini Saya Sudah Instalasi Di Mobil Saya Ingat Pemasangan Aki Itu Kita Kaitkan Dulu Dengan Pengancing Kemudian Plus Dulu Main Dulu Main Yang Pertama Dimasukkan Kemudian Plus Terakhir Oke Kalau Ngepas Plus Nya Dulu Baru Main Kalau Masang Main Dulu Plus Yang Belakangan Oke Kita Akan Cek Untuk Impresi Pertamanya Seperti Apa Oke Titipnya Otomatis Juga Sudah Hidup Kita Matikan Dulu Karena Instalasi Tip Punya Saya Itu Enggak Ikut Contact Oke Kira Kira Kuat Atau Enggak Ini Mas Kan Nah Lancar Ya Untuk Stutter Emang Benar-benar Langsung Sangat Kuat Dan Benar-benar Benar-benar Apa ya Benar-benar Ya Namanya Juga Barang Baru Jadi Menurut Saya Teman-teman Rekomendasi AKI Terbagus Tetap Memang Yang Harganya Tidak Murah Itu Kualitas Menurut Saya Juga Terjamin Dengan Merk-merk Yang Jelas Oke Sekian Review Tentang AKI Yang Bagus Untuk Mobil Kijang Sekian Video Saya Buat Terima Kasih Tinggalkan Komentar Apabila Ada Pertanyaan Jangan Lupa Like Share Dan Komen Terima Kasih